oke bosku mungkin ada yang bertanya apakah bisa langsung dari solar panel langsung ke inverter tanpa melalui aki nah itu dia pasti banyak pertanyaan apakah kita harus beli aki dahulu atau tanpa aki juga bisa langsung dari solar panel ke inverternya nah dalam video ini kita tidak perlu mencoba-coba tapi kita sesuai dengan buku petunjuk jangan sampai karena mencoba-coba nanti importannya rusak jadi kita perlu melihat buku petunjuknya dalam buku petunjuk ini tertulis bahwa terdegangan yang dibutuhkan oleh importer adalah seperti yang tertulis pada bagian ini disini tertulis jika importer yang 12 volt tegangan yang maksimal tidak boleh melewati 15 plus minus 0,5 volt artinya maksimalnya hanya 14,5 volt itu untuk yang 12 volt DC kalau importer yang 24 volt DC tidak boleh melewati 30 plus minus 1 volt artinya hanya sebatas 29 volt DC jadi pada bagian warning yang ini kalau kita artikan jika menggunakan input tegangan lebih dari 15,5 volt DC untuk importer 12 volt atau 31 volt DC untuk importer 24 volt untuk waktu yang panjang inverter akan menjadi tidak tidak terproteksi atau tidak terlindungi dan akan menimbulkan kerosakan itu sekilas artinya jadi pada intinya kita tidak boleh melewati tegangan 15,5 volt untuk importer 12 volt dan 31 volt untuk importer 24 volt jadi kita perlu ukur tegangan output dari solar panel apakah bisa langsung disambung ke importer atau tidak kalau memang melewati tegangan yang dibutuhkan lebih baik tidak usah dipergunakan atau jangan disambung langsung karena hal itu pasti akan membuat importer kita rusak artinya harus menggunakan aki tapi kita buktikan dulu supaya terbukti dan jelas apakah memang disarankan atau tidak Oke kita akan mencoba mengukurnya kita akan memantau tegangan output dari solar panel kita pakai multitester pada tegangan DC 20 volt karena tegangannya itu antara 12 sampai 15 jadi kita pakai yang 20 lebih baik kita lepas dulu kabel solar panel kabel dari SCC ini lalu kita ukur kabel dari panel surya kita cek sekali lagi outputnya berapa tegangannya supaya tidak membahayakan importernya positif dan negatif ya positif di sini negatif di sini 18,90 artinya ini sangat berbahaya karena tegangannya sampai 18 volt sementara importer kita hanya butuh tegangan maksimal 15 volt seperti yang tertulis di buku panduannya jadi kalau kita lihat ini 18, sekian sudah melebihi 3 volt dari batas maksimalnya padahal normalnya 12 sampai 15 artinya apa menyambung langsung dari panel surya ke importer sangat beresiko terbukti dengan tegangannya yang melebihi kemampuan maksimum importer kecuali importer kita yang 24 volt masih diterima tegangan sampai 18 padahal importer kita hanya 12 volt tegangan masuk 18,94 sekian artinya ini akan membahayakan kita coba kembali kalau dipasang ke sini mungkin tegangannya makin berkurang kita pasang kembali kita coba cek kembali tegangannya berapa positif dan negatif tegangannya 13,30 maksimal padahal kalau dicabut tadi sampai 18 artinya apa ada perbedaan tegangan ketika dia dilepas langsung dari SCC nya dengan setelah dipasang ke SCC artinya alat ini mengontrol tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh aki jadi kalau menyambung langsung dari importer ke panel surya sangat berbahaya terbukti tadi tegangannya melebihi tegangan maksimum yang dibutuhkan oleh importer jadi itulah sebuah bukti bahwa menyambung langsung tidak disarankan harus memakai aki yang mengeluarkan output sebanding dengan importer demikian percobaan kita kali ini semoga bermanfaat salam semoga bermanfaat salam